Intro Pemirsa, episode kali ini kita akan membahas tentang Maldolot Apa itu Maggot? Maggot adalah anak dari salah satu jenis lalat Tapi lalatnya itu berbeda dengan lalat yang kita ketahui bersama Ingin tahu lebih lanjut? Kita ikuti kisahnya dengan Pak Adi Ahmad Abillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adi Ahmad Abillah Dan saya lahir di Cianjur dan kebetulan tinggal di Cianjur Saya sempat kuliah dulu di Jakarta Dan kebetulan di melalui kuliah itu background saya sebetulnya ada di bidang teknik ya Di bidang arsitektur, teknik arsitektur Namun ada ketertarikan dalam diri saya ya terhadap dunia peternakan Yang tidak bisa saya tinggalkan gitu ya Jadi kalau ada jeda Tapi ada saat tertentu yang akhirnya saya juga balik lagi ke dunia peternakan Mungkin ada darah dari orang tua almarhum saya dulu juga Seorang peternak ayam di Cianjur ya Ada hobi jadinya di bidang peternakan yang tidak bisa ditinggalkan Ketertarikan atau hobi saya ke dalam dunia peternakan ini Mungkin yang membuat saya akhirnya bolak-balik gitu ya Antara ke dunia profesi saya sebagai seorang arsitekt Dan kembali lagi kepada dunia peternakan Sampai suatu saat saya memutuskan untuk lebih serius lagi ya Menekuni hobi peternakan ini ya Saya kembali lagi dan ketemu lagi dengan beberapa komunitas Saat itu peternak bebek di Cianjur ya Tepatnya ada sentra bebek di Cianjur itu di Ciranjang ya Ada satu hal yang membuat saya merasa miris saat itu ya Melihat bagaimana dunia peternakan itu Para peternak saat itu masih bergelut dengan sebuah permasalahan yang sepertinya sangat berlarut-larut ya Para peternak di Indonesia dan ternyata di seluruh tempat ya Di seluruh dunia mungkin ya Sampai akhirnya saya ketemu satu permasalahan yang sama di semua tempat ya Terhadap beratnya biaya operasional mereka Dalam hal ini biaya produksi para peternak ini Yang notabene 70% itu ada di Di faktor pakan, biaya pakan Jadi ada satu sisi biaya pakan yang sangat berat yang dihadapi oleh para peternak Baik itu peternak unggas, peternak ikan Dan macam-macam ya semua peternak rata-rata ya Ini yang membuat para peternak itu berlomba-lomba, berkreasi Mencari sebuah solusi, sebuah pakan alternatif yang Bisa mereka aplikasikan untuk usahanya gitu kan Namun yang saya lihat saat itu Solusi-solusi yang mereka ambil teman-teman ini Tidak layak ya Tidak sustain Tidak bisa menjadi sebuah Apa namanya? Harapan buat mereka ya Kadang-kadang Pakan alternatif itu ada Kadang-kadang tidak ada Contoh konkretnya seperti ini Saya sering diminta bantuan oleh para peternak bebek saat itu Kang minta dong, apa namanya Kang kan punya kenalan di rumah sakit Kang kan punya kenalan beberapa perusahaan-perusahaan yang Yang secara limbah mereka itu punya limbah gitu ya Banyak limbah makanan dari rumah sakit Yang para peternak ini gunakan untuk pakan alternatif Nah, hal-hal seperti ini tentu menjadi miris ya buat saya ya Oh iya, nanti saya bantu Jangan nanti katanya Sekarang, karena butuh pakannya juga sekarang gitu Kadang saya bisa bantu, kadang tidak Nah, ini tidak sustain ya Dan ini sangat miris sekali Pola-pola seperti ini tentunya ya Ada banyak para peternak yang Mereka bisa untung Kalau mendapatkan pakan-pakan alternatif Yang cara mendapatkannya seperti ini ya Apa namanya? Tidak layak lah ya Saat itu menjadi Menjadi rendungan buat saya ya Ada satu ketertarikan atau hobi saya masuk lagi ke dunia peternakan Tapi ada satu permasalahan saat itu yang menjadi mengikuti pikiran saya terus ya Dan ini harus terpecahkan Sampai akhirnya Sebuah petualangan dalam tanda kutip mungkin ya Itu dimulai Saya mencari akhirnya sebelum beternak Memulai beternak lagi Terjun lagi Saya mencoba memecahkan Membangun bagaimana mencari sebuah pakan alternatif yang bisa menjadi harapan tadi Yang sustain Yang kapan aja kita butuhkan Ada Berapapun kuantitasnya Kapanpun kita butuhkan Itu bisa kita Rencanakan ya Nah Butuh waktu saat itu apa gitu ya Sampai Awal mula sebelum saya menemukan Magot Saya mengobservasi keongmas saat itu ya Butuh waktu 8 bulan saat itu Bagaimana keongmas yang Di sawah itu menjadi hama Ternyata itu sumber protein yang Bisa diandalkan Keongmas itu sustain Dan tata cara Budidayanya juga sangat mudah Setiap orang bisa melakukannya Setelah 8 bulan Dan saat itu keongmas jadi pelet ya Jadi pelet dan itu sangat luar biasa sekali Cuman ada satu Kendala saat itu Sampai observasi dan Masuk ke ranah produksi keongmas itu terhenti Gara-gara Proses pengolahan yang saat itu Saya tidak menemukan mesin yang dapat mengolah Itu dengan cepat Memisahkan cangkang dengan daging keong Dengan cepat itu saat itu saya tidak menemukannya Mungkin sekarang ada atau tidak ada Juga saya tidak Tidak observe lagi karena Sekarang sudah Masuk ke Observasi Budidaya Magot ya Nah ketika keongmas itu berhenti Ada PR lagi apa yang harus bisa Dicari ya Diandalkannya Sampai akhirnya ketemulah Yang namanya Magot Magot BSF ya Jadi ada Peralihan observasi dulu ya Dari sejak keongmas Ke Magot akhirnya Itu Kurang lebih tahun 2013 lah ya Setelah menghabiskan waktu 7-8 bulan Di observasi keongmas Waktu itu Sampai akhirnya observasi lagi Memulai observasi lagi Dunia Magot yang Sangat tidak populer ya Sangat lebih tidak populer Daripada keongmas ya Bentuknya seperti apa Kemudian Cuman saya saat itu Sempat baca ya Di literatur yang banyaknya Literatur dari luar negeri ya Mengenai Magot BSF ini Ini Sebuah Hewan kecil Yang mempunyai Protein tinggi Yang bisa menjadi harapan Saat itu Cuman yang menggelitik saya Saat itu adalah Kalau ini jadi harapan Dan bisa diandalkan Tata caranya Seperti apa Nah itu yang 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 jadi pertanyaan besar Saat itu Sampai akhirnya Tidak ada saat itu Yang bisa ditanya Dan memberikan jawaban Tentunya ya Ada Di luar negeri Sudah ada Para pelaku yang Tidak banyak juga Saat itu Yang Yang tidak bisa Menjadi Dijadikan Sebuah Pihak yang bisa kita tanya Sampai akhirnya Ada satu Satu Pertimbangan besar Saat itu ya Apakah saya harus Masuk lagi Ke sebuah Observasi lagi Yang kemarin Sudah menghabiskan waktu 7-8 bulan ya Cuman Tidak ada pilihan Saat itu ya Sampai akhirnya Bismillah ya Satu Petualangan besar lagi Dimulai Memulai Observasi Maggot BSF Pada tahun 2013 God bless God bless Cuman orientasi terbesar saya Di Maggot ini Saat itu adalah Untuk memenuhi Satu kebutuhan Ketika saya Masuk ke dunia Peternakan Biar Pakannya nanti Hemat Untuk kebutuhan Pribadi Saat itu ya Dan teman-teman Komunitas Di Cianjur lah Supaya tidak ada Ketergantungan yang tadi Kadang-kadang ada Kadang-kadang tidak ada Tidak sustain Seiring berjalannya Waktu Setahun di rumah itu Melalui Situs itu ya Karena disitu Juga saya Mencantumkan Nomor kontak Ternyata Banyak sekali Yang nelfon Setiap hari ya Sangat puluhan ya Sampai Puncak-puncaknya Mungkin bisa Seratus orang Per hari itu Telepon ya Sampai Saya juga Keteteran ya Semua pertanyaannya Sama rata-rata Teman-teman ini Yang telepon itu Semua para peternak Ada yang dari Jawa Dari Sumatera Dari Kalimantan Beberapa ada yang Dari luar negeri Bahkan ya Masuk email ya Menanyakan Bagaimana Budidaya Maggot BSF ini Satu pertanyaan Dari satu orang Bisa setengah jam Bisa 15 menit Besoknya Mereka Telepon lagi Sampai Saya Saat itu Berpikir ya Tidak mungkin Saya bisa Mendeliver Satu Teknis ya Melalui Sebuah Telepon Apalagi WA Apalagi email Nah saat itu Sampai akhirnya Saya ada yang Menyarankan Untuk Membuat Sebuah pelatihan Di Cianjur ya Setelah selesai Di garasi rumah itu Setahun Untuk masuk ke Ranah produksi Saya tidak mungkin Di garasi Sampai saat itu Saya Pindah ke Lokasi ini Itu tahun 2014 Kalau gak salah ya 14 akhir lah Mungkin Nah disinilah Mulai berkembang lagi Bagaimana Ranah Teknis budidaya itu Bisa Masuk ke Ranah produksi Dibuat Seperti ini Di lahan Seperti ini Dulu ini Gak beton Tiang-tiang ini Bambu ya Karena Ada orientasi Saat itu Dimana Kebutuhan Mendesak Akan solusi ini Ada di level Para peternak Middle low Bukan middle up Bukan Para peternak Yang secara Finansial Punya uang ya Punya modal Ini yang menjadi concern saya Jadi Apa yang saya set up ini Harus menjadi Orang datang kesini Harus percaya diri Bahwa saya juga Bisa Dengan alat-alat Yang sederhana Dengan Dengan biaya Yang sangat Masuk Di Para peternak Di middle low Tadi ya Nah Disitu Saya mulai berjalan Disini Saya harus Menemukan Banyak teknik Disini ya Ini ada Biopon Saya kasih nama Biopon Tempat budidaya Pembesaran itu Namanya dulu Apa Gitu ya Saya kasih nama Biopon Dan ini Nama biopon ini Jadi istilah Sekarang para Pembudidaya Magot Dimana-mana Dari saran Seorang teman Untuk membuka Pelatihan itu Saya Bingung saat itu ya Sempat bimbang ya Karena Fokus Ke peternak Kemudian Membuka pelatihan itu Juga perlu energi Yang luar biasa ya Sampai Saat itu Saya Harus menentukan Satu pilihan Saat itu Saya tidak bisa Jalan Dengan dua orientasi Sekaligus dengan hasil maksimal Banyaknya telepon Yang masuk itu Menyadarkan saya ya Bahwa Sedemikian hausnya Orang-orang Akan sebuah solusi Dan Saya akhirnya melihat Bahwa BSF ini Adalah sebuah anugerah Anugerah Tuhan yang Harus diketahui Dan dinikmati oleh Banyak orang Jadi Itu yang membuat Puncak Saya memutuskan BSF ini Tidak bisa dinikmati oleh sendiri Dan akhirnya Orientasi saya berubah saat itu ya Bagaimana bisa menyebarkan Budidaya BSF ini Ke sebanyak orang Sebanyak-banyaknya Harus diketahui banyak orang Dan Melalui pelatihan itulah Langkah yang logis Buat saya saat itu Untuk mentransform Mentransfer Sebuah knowledge Ada pelatihan langsung Di sini Ada Program Bimbingan online Akhirnya Karena tidak Semua juga rekan-rekan Di seluruh Indonesia Yang Punya waktu Punya biaya Untuk datang ke tempat ini Dengan Orientasi yang baru itulah Sampai akhirnya Saya berjalan Akhirnya ya Bukan Magot untuk Peternakan saya lagi Tapi akhirnya Bagaimana Saya bisa membuat Para peternak ini Menjadi produsen Produsen Atau produser-produser Protein ya Produser magot ya Saya tidak bisa Tidak mungkin Menjual magot Dari Cianjur Ke Medan Misalkan Hanya untuk tadi Supaya para peternak Di Medan itu Bisa hemat Saya tidak bisa Menjual produksi magot Dari sini ke Kalimantan Tapi bagaimana Bisa menciptakan Para peternak Di sana juga Bisa hemat Akhirnya Orientasi itulah Yang saya percaya Bisa membawa Mudah-mudahan Para peternak ini Bisa lebih Lebih hemat Dalam produksinya Profitnya juga Akan meningkat Logikanya juga Kesejahteraannya Akan meningkat Sejak tahun 2015 Akhirnya ya Saya ingat Di sini Peserta pelatihan Pertama itu Dari Lombok Dan Malang ya Ada dua orang Beliau Saya masih ingat Namanya Pak Adi juga Itu beliau Datang ke sini Secara khusus Yang inap Di sini Di Cianjur Dan ikut pelatihan Selama satu dua hari Saat itu ya Nah dari situlah Saya mulai menyebarkan Secara on-site Di tempat pelatihan ini Sampai akhirnya Yang paling jauh Datang dari Surinam ya Dari India juga Pernah ada Dari Malaysia sering Dari Burma Dari Singapura Dari Filipina Dari Indonesia Hampir Sudah banyak provinsi ya Ada pelatihan on-site Dan pelatihan online ya Akhirnya ya Dan Rekan-rekan Yang pelatihan ini juga Komunikasi tetap berlanjut Sampai akhirnya Saya membuat sebuah komunitas Para peternak Megat di Indonesia Saya kasih nama itu Koloni BSF Indonesia Jadi teman-teman ini Bisa berdiskusi Banyak hal Akhirnya ya Jadi bersaudara Di hampir semua provinsi Di Indonesia Mungkin semua provinsi Sudah ada ya Dan itu Mungkin komunitas pertama Saat itu ya Di Indonesia ini Sejak tahun 2013 2015 Terbentuk sebuah komunitas 16 17 Saya tidak berhenti di situ Ada satu Keterikatan yang sangat erat Antara dunia peternakan Dengan dunia lingkungan hidup Yang direkatkan oleh Megat Megat ini sumber protein Dia bisa Menjadi pakan alternatif yang baik Buat peternakan Untuk peternakan Kemudian Megat itu sendiri Selama budidayanya Itu butuh makan tentunya Karena dia Makhluk hidup ya Nah makannya ini adalah Material yang bersifat organik Dan kita bisa manfaatkan Material organik ini Yang bersifat limbah Jadi Megat ini selama budidayanya Dikasih makan Limbah Bisa itu limbah pasar Bisa food waste Atau limbah makanan ya Jadi Antara Permasalahan sampah Organik terutama Dengan peternakan Di tengahnya ada Megat yang merekatkan Dua dunia ini Jadi Selama budidayanya Para peternak ini ratusan ya Ribuan lebih sekarang Mereka juga Akhirnya teman-teman ini Menyerap Sampah Karena sampah organik ini Menjadi sebuah kebutuhan Oleh para peternak Megat Jadi Megat ini Sebuah anugerah saya sebut Karena Dia dapat membantu Dua dunia Dunia peternakan Sebagai pakan alternatif Dan dunia lingkungan hidup Karena dia Reduce Banyak sekali Sampah Organik ya Organik Yang dimanfaatkan Sebagai pakan Itu Secara akademis Bisa Orang menyebutnya Biokonversi ya Proses biokonversi Proses merubah sesuatu yang Tidak bernilai Yaitu sampah Menjadi sesuatu yang bernilai Dengan Agen biologis Yaitu Megat Makanya kita mengenal Istilah namanya Biokonversi Biokonversi itu Sistem merubah tadi Sesuatu yang tidak bernilai Menjadi sesuatu yang bernilai Dengan Megat dalam hal ini Dengan agen biologis ya Bukan dengan Mesin Bukan dengan sistem kimia Tapi Oleh makhluk hidup Seiring berjalannya Waktu ya Saya juga Melihat Bahwa Kebutuhan Akan Pakan alternatif ini Dan hebatnya Megat ini juga Ternyata Tidak hanya Menjadi kebutuhan Para peternak di Indonesia ya Ada peternak Di mana-mana Akhirnya ya Sampai Yang kebutuhan Yang kepelatihan Kesini juga Tidak hanya dari Indonesia Akhirnya Dan Saya juga Beberapa kali kesempatan Juga harus datang Ke beberapa negara Ke Nigeria Ke Filipin Ke Malaysia Ke Singapura juga Untuk Mendirect Mendiskusi ya Diskusi dan teknis Beberapa setup juga Saya ada beberapa Di beberapa negara Mereka Mereka-mereka ini Para pelaku ya Peternak Peternak yang Skalanya Skala industri Scale up Apa Middle up ya Bukan peternak-peternak Yang middle low ya Mereka Punya lahan Peternakan Pertanian yang Hektaran ya Dengan Dilengkapi Pabrik di dalamnya Pabrik pakan di dalamnya Sumber daya yang Sangat banyak Main powernya Dan mereka tentu Juga sama Akhirnya Mempunyai Keinginan untuk Menekan biaya Melalui Pakan Sebuah pakan alternatif Di Nigeria Ada perusahaan besar Di sana ya Ada sekitar 70 hektare Pertemakannya Di sana ya Di sana saya berdiskusi Membangun Farm Maget Di sana Yang cukup besar Untuk memenuhi Mensubstitusi Ratusan ton Tepung ikan Setiap bulannya Di Malaysia juga sama Di Filipin juga sama Nah ini Saya bersyukur akhirnya ya Ada Ada orientasi Yang saya pilih Waktu itu ya Yang akhirnya Membawa Banyak manfaat Buat banyak Para peternak Gitu ya Untuk dunia Lingkungan hidup Saya juga Akhirnya Tahun 2016 Bulan Agustus Saya masih ingat 2016 Saya Ingin Membangun Sebuah Sebuah Konkret ya Sebuah pilot project Bagaimana Maget ini Bisa Diaplikasikan Untuk Orientasi Pendanganan Masalah limbah Kalau awalnya Untuk orientasi Ke dunia Peternakan Tapi bagaimana Secara orientasi Lebih fokus Ke dunia Pendanganan Masalah limbah Nah Kebetulan Saya juga Tidak ingin Banyak teori Saat itu ya Tapi bagaimana Saya bisa Berbicara Dengan Sebuah Pilot project Untuk Pilot project ini Saya mulai Dari tahun 2016 Awalnya Saya Ada beberapa Choice Di beberapa Tempat Sampai akhirnya Mengerucutlah Sebuah tempat Di Bali Saya pikir Bali menjadi Etalase Yang bagus Untuk sebuah Pilot project Sampai akhirnya Tahun 2016 Bulan Agustus Saya melakukan Langkah pertama Di Bali Dengan Se Apa Ada punya Partner disana ya Namanya Pak Eka Eka Putu Jayagiri Beliau orang Tabanan Dan Satu Langkah Awal Megat Untuk Menengani Masalah Sampah Dimulai Di Tabanan Sampai Akhirnya Tiga tahun Sampai Saat ini Menyedot Banyak Tenaga Energi Waktu Biaya Yang Tidak Sedikit Selama Tiga tahun Bulat Balik Ke Bali Sampai Akhirnya Alhamdulillah Bulan November 2019 Kemarin Sebuah Pilot Project Berhasil Kami Bangun Disana Penanganan Masalah Limba Di tingkat Desa Yang kami Beri nama Bio Village Bio Disana Adalah Motivasi Semua Sistem Yang Berhubungan Harus Ramah Lingkungan Dan Village Itu Ada Di tingkat Desa Nanti Ada Bio City Itu Di tingkat Komunal Di tingkat Yang Jauh Lebih Luas Dan Tahun 2020 Ini Insya Allah Akan Diduplikasi Ke 62 Titik Di Sebuah Kabupaten Di Bali Dan Mudah-mudahan Ini Akan Menjadi Sebuah Barometer Sebuah Penanganan Masalah Limba Di Indonesia Yang Lebih Masif Lagi Dalam Dunia Lingkungan Hidup Yang Menangani Masalah Yang Fokus Menangani Masalah Limba Dan Semua Berasal Dari Maggot Awalnya Jadi Kami Juga Saya Membangun Sebuah Tagline Sejahtera Para Peternak Dan Bersilah Indonesia Itu Dua Tema Yang Berkaitan Akhirnya Oleh Sebuah Makhluk Kecil Yang Saya Sebut Sebuah Nugrah Dari Tuhan Maggot BSF Selama Ini Bahwa Sekarang Itu Era Dunia Peternakan Itu Berbeda Dengan Jaman Dulu Mungkin Paradigma Bahwa Dunia Peternakan Itu Para Pelakunya Adalah Orang Orang Yang Sudah Tua Tapi Sekarang Berbeda Banyak Sekali Teman Teman Yang Baru Masuk Ke Dunia Maggot Ini Mereka Tertarik Dengan Dunia Maggot Kemudian Dunia Peternakan Itu adalah Orang-orang Muda Yang Usianya Masih 23 25 Itu Fresh Graduate Semua Baru Lulusan Dan Tidak Tanggung-tanggung Ada Ada Berhubungan Diskusi Bahkan Ada Yang Datang Kesini Ikut Pelatihan Itu Yang Masih Muda Usia 24 Kuliahnya Mereka Di Singapura Di Australia Dengan Jurusan Yang Sangat Berjauhan Jurusan Ekonomi Bahkan Ada Teman-teman Yang Di Level Itu Bergerak Melakukan Budidaya Dan Peternakan Itu Dengan Skala Yang Besar Sekali Ini Harapan Yang Sangat Besar Sekali Tentunya Bahwa Dunia Peternakan Ini Ketika Dipikul Dan Dilaksanakan Oleh Anak-anak Muda Ini Teman-teman Yang Masih Melenial Katakanlah Ada Energi Yang Berbeda Harapannya Dan Mudah-mudahan Ini Memberikan Membawa Banyak Percepatan Dalam Dunia Peternakan Dan Lingkungan Hidup Sudah Berjalan 6 Tahun Mungkin Sampai Saat Ini Kurang Lebih Menjadi Populer Di Indonesia Saat Ini Namun PR Masih Banyak Gitu Ya PR Masih Banyak Banyak Hal-hal Yang harus Masih kita Observasi Untuk Menjadi Sempurna Banyak Tantangan Untuk Sebuah Hal Baru Buat Para Peternak Di Indonesia Learning By Doing Atau Belajar Dari Proses Tidak Banyak Teori Itu Kadang-kadang Menjadi Sebuah Solusi Yang Sangat Praktis Tidak Usah Banyak Teori Lakukan Aja Dan Kita Belajar Dari Proses Karena Melalui Itulah Kita Bisa Berjalan Tanpa Harus Banyak Pikiran-pikiran Yang idealis Yang Memberatkan Di Awal Yang Kadang-kadang Langkah Juga Menjadi Tidak Tidak Terealisasi Sharing Tetap Dilakukan Karena Kita Dengan Sharing Tambah Ilmu Tentunya Saya Melakukan Sharing Melalui Youtube Channel Dari Persaudaraan Se-Indonesia Juga Hal Yang Faktor X Yang Tidak Terduga Itu Anugerah-anugerah Yang Dibawa oleh Binatang Kecil Ini Sereatnya Apa Namanya Sebab Akibatnya Banyak Harapan Yang Yang Harapan Yang Masih Dimiliki Banyak Harapan Atau Rencana Yang Masih Harus Dibangun Dunia Peternakan Dunia Lingkungan Hidup Ini Sekarang Masih Mungkin Masih Ada Di Permukaan Banyak Pihak Yang Harus Lebih Disinergikan Hari Ini Dunia Perikanan KKP Di bawah Pak Menteri Juga Sedang Gencar-gencarnya Untuk Mengimplementasikan Megat Kebetulan Kita juga Sudah Ada Komunikasi Dan Sedang Menyusun Langkah Konkrit Nantinya Inilah Langkah-langkah Konkrit Yang Nanti Akan Betul-betul Membawa Para Peternak Ini Menuju Kesebuah Kondisi Yang Lebih Baik Mungkin Itu Kondisi Yang Bisa Disebut Kesejahteraan Lebih Sejahtera Langkah-langkah Konkrit Ini Tentu Harus 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 Dilakukan Dan Butuh Waktu Dan Tidak Ada Pilihan Selain Kita Melakukannya Saat Ini Banyak Pihak Yang Terlibat Di Sana Stakeholder Juga Tidak Ada Pilihan Untuk Turun Berbaur Dengan Masyarakat Antara Dunia Akademis Antara Dunia Praktisi Itu Harus Tidak Ada Sekat Lagi Banyak Ilmu-ilmu Yang Nongkrong Tidak Bukan Tidak Berguna Nongkrong Dan Mubazir Di Lemari-lemari Para Akademisi Yang Bisa Diimplementasikan Oleh Para Praktisi Di Lapangan Termasuk Saya Ini Seorang Praktisi Saya Tidak Ada Breakdown Dunia Pertanian Bukan Lulusan Sarjana Dari IPB Tapi Hari Ini Alhamdulillah Sudah Banyak Bisa Berdiskusi Secara Langsung Dengan Para Pelaku Para Peternak Baik Para Peternak Skala Kecil Tradisional Maupun Skala Industri Banyak Market Market Yang Saya Masuk Yang Saya Ambil Hasil Dari Kolaborasi Kerjasama Dengan Teman-teman Ada Yang Di Indonesia Yang Skalanya Sudah Industri Kemudian Ada Di Beberapa Negara Asia Juga Yang Saya Kolaborasikan Sampai Akhirnya Bisa Memenuhi Sebuah Pasar Baik Itu Pasar Di Indonesia Export Sekarang Saya Lagi Fokus Untuk Penanganan Masalah Limbah Di Bali Jadi Ini Menjadi Program Kedepan Yang Nanti Harapan Saya Juga Bisa Diaplikasikan Oleh Teman-teman Para Pelaku Megat Karena Mereka Beliau-beliau Ini Punya Basic Yang Setiap Hari Berhubungan Dengan Sampah Ada Satu Dunia Sosiopreneur Yang Nanti Mungkin Dan Bukan Mungkin Ya Ada Satu Dunia Sosiopreneur Alternatif Sosiopreneur Yang Bisa Menjadi Orientasi Para Teman-teman Di Indonesia Oh Budidaya Megat Ini Oh Ngurus Sampah Ini Ternyata Bisa Menjadi Sesuatu Yang Mendatangkan Profit Itu Yang PR Perbesar Saya Yang Harus Bisa Dibuktikan Yang Mungkin Nanti Bisa Menjadi Apa Ya Menjadi Sebuah Ide Buat Teman-teman Untuk Mau Masuk Dan Terjun Semakin Banyak Pelaku Yang 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 Apa Namanya Pelaku Pelaku Baru Di Dalamnya Di Dalam Dunia Ini Tentu Dunia Ini Juga Akan Semakin Maju Nantinya Insyaallah Harapannya Semoga Semua Berjalan Lancar Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Dan Dunia Peternakan Dunia Lingkuan Hidup Akan Menjadi Lebih Baik Di Kemudian Hari Sejahtera Para Peternak Dan Bersilah Indonesia Bersihar